Pemirsa Bupati Bandung Dadang M. Nasir melakukan gerakan tutup lubang bersama elemen masyarakat. Kegiatan ini dilakukan karena masih banyak ruas jalan di Kabupaten Bandung yang rusak karena curah hujan tinggi yang bisa membahayakan keselamatan warga serta pengguna jalan. Kami siang Bupati Bandung Dadang M. Nasir bersama rombongan serta elemen masyarakat melakukan gerakan tutup lubang di beberapa ruas jalan di Kabupaten Bandung. Salah satunya di ruas jalan Cincin, Bojongkoneng. Gerakan tutup lubang dilakukan karena masih banyak titik jalan di Kabupaten Bandung yang rusak karena curah hujan tinggi yang bisa membahayakan keselamatan warga serta pengguna jalan. Pria yang sempat dijuluki dadang beton itu menegaskan jalan mantap di Kabupaten Bandung sudah mencapai 82 persen. Dadang Nasir menargetkan di tahun 2019 jalan sekitar desa juga akan dilakukan upaya perbaikan. Kedua yang menegaskan tutup lubang tapi menunggu proses tender pelaksanaan konfungsi berikutnya. Namun karena masih panjang situasi tendernya, kegunaan disebelah selewat kebaran atau ada yang menegaskan tutup lubang kuasa untuk menjaga hal yang tidak diinginkan untuk menindai kecelakaan warga. Maka kami mengajak berseluruh warga Kabupaten Bandung dari hari ini mari kita melakukan gerakan tutup lubang. Bagi jalan-jalan yang rusak, kita tutup dengan parangka atau dengan memakai lainnya sehingga... Selain di jalan Bojong Koneng, gerakan tutup lubang dilakukan di beberapa titik lainnya seperti Ruas Jalan Banjaran Arjasari, Bojong Kunci, Bojong Malaka, serta Rancaorai.